Sijago Merah kembali mengamuk, kali ini melumat 10 ruko dan sebuah gudang perabotan plastik di RT-06, RW-02, Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat, Selasa, Dinihari 25 Oktober. Penyebab kebakaran diduga akibat kosleting listrik di toko sinar Asia milik Kim Leong. Api dengan cepat membesar karena selain angin bertiup dengan kencang, juga toko tersebut berisi bahan-bahan terbuat dari plastik dan bahan lain yang mudah terbakar. Kejadian ini membuat warga sekitar menjadi panik, sementara beberapa pemilik toko berusaha untuk mengevakuasi barang-barangnya. Untuk menjinakan api, petugas mengerahkan 30 mobil pemadam kebakaran. Hingga pukul 5 pagi, petugas masih terus berusaha menaklukkan Sijago Merah. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polsek Tambora masih menyelidiki kasus ini, sementara hingga menjelang pagi di lokasi kejadian masih ditutup. Dan beberapa ruas jalan menuju jembatan 5 macet total. Dari Jakarta Barat, Edy Hasibuan, Poskota TV melaporkan.